Halo guys sampul rasun gimana kabarnya semoga sehat selalu kita bakal review negas ini Samsung a-u-7002 beres ini dia apakah support next game atau nggak kita bakalan cek aja disini kita masuk ke settingnya teman-teman Nah kalau teman-teman mau cek langsung aja mau kesini isi kita ada banget TV display option dan ini lihat disini kalau misalkan dia tuh bisa support 4k bentar ada sini kok kelihatan nah dibuat aja Oke sini agak sedia lihat-lihatan dia support 4k nah nih mantap juga tegasnya support jadi teman-teman aku pakai 4k aja dan kompon teman-teman di sini cek nonton harus body cek juga supaya teman-teman nanti enakin ketika teman-teman menggunakan TV-nya Nah disini guys lihat ini tuh kalau bisa mau ambil TV dia tuh belum support 120hz tidak support 4k tapi tapi dia cuman mentok di 60hz tidak ada 120hz guys ya dan untuk disini teman-teman nah ini nih dia tuh dia tidak support 120hz jadi dia tidak bisa 120fps juga dia tuh tidak ada HDR10 untuk gaming yang bisa untuk Samsung a72002 ini dan dia juga enggak ada 2b vision jadi cuman suaranya biasa aja tapi suaranya enak sih menurut aku dan sini kita teman-teman kalau misalkan movies ntp dia itu tuh teman-teman menggunakan 4k jadi 8 bit aja guys mentok kegisnya ada dia kalau misalkan capture gamenya dia bisa capture 4k tapi kalau misalkan dia tuh enggak bisa super support HDR10 for gaming terus itu aja sih guys Nah untuk tampilannya ada tapi kalau misalkan tolong mainin guys di TV ini buat aku lancar-lancar aja guys kita tebak terus aja guys disini dan kompon mainin itu dia tuh lancar-lancar aja dan itu enggak ada kendala apa-apa guys atau mainin guys teman-teman aja ya teman-teman mainin guys dan kompon mainin tuh itu kayak bener-bener tampilan 4k banget guys ya cuman 4k banget dan ini gak ada kenal apa-apa karena emang mesinnya ya mesinnya dari kans konsol gitu kan cuman TV itu cuman menampilkan aja hal-hal yang disalurkan dari konsol tersebut ini teman-teman lancar aja guys dan untuk framerate-nya menurut aku lancar-lancar aja walaupun dia mentok di 4k 60fps atau 60hz gitu guys ini lancar-lancar aja guys dan ini enggak ada kenal apa-apa sih menurut aku dan deutuk delainya dia enggak ada semestinya delasi ada sipers yang tapi enggak kerasa banget delay guys karena ini kita menggunakan HDMI nya dia udah support yang 2.1 guys ya pokoknya dia udah support 2.1 jadi tidak pastinya enakkan banget guys buat HDR manteng mudah support untuk HDMI yang enakkan banget jadi enggak adalah guys ya delay delay yang bener-bener enak banget ah ini disini teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat itu pastinya tuh rada-rada gelap gitu guys kalau misalkan di darah gelap nanti di sini ada gelap gitu guys karena memang dia belum ada belum ada ya guys ya belum ada HDR nya teman-teman seperti itu guys HDR tuh ya untuk nampilkan supaya dia tuh bisa tampil di dalam gelap juga teman-teman semuanya nih guys guys go itu guys untuk review nya pasti mantap jawabannya tapi aku akan review lagi untuk Samsung ini selanjutnya guys ya saya juga suka subscribe juga belum Sampurasun Rampes teman-teman Sampasaun Rampes teman-teman cool menjadi